Info penting untuk para investor saham di Bursa Efek Indonesia, BEI. Salah satu emiten jasa keuangan akan melaksanakan pembelian kembali saham alias buyback. Emiten itu adalah PT Providen Investasi Bersama TBK, Palm. Para pemegang saham Palm telah menyetujui aksi korporasi itu saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB, pada Rabu 26 Juni 2024. Sesuai rencana, Palm bakal melakukan buyback saham maksimal 162 juta saham atau 1,03 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Aksi buyback akan dilaksanakan bertahap paling lama 12 bulan sejak disetujuinya RUPSLB hingga 25 Juni 2025. Aksi buyback untuk mendongkak kinerja saham Palm. Hal itu disampaikan Presiden Direktur Providen Investasi Bersama, Tri Boewono Usai RUPS. Juga memberikan imbal hasil ke pemegang saham secara berkelanjutan, ujar Tri, kemarin. Untuk buyback, Palm akan menggunakan kas internal sebagai sumber dana. Tri optimistis, buyback saham tidak berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Palm. Di tahun ini, Palm akan fokus berinvestasi di tiga sektor utama. Yakni, sumber daya alam, logistik, serta teknologi, media, dan komunikasi.